Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan menunjukkan daun yang istimewa Jadi daun ini bisa untuk menangkal sihir Semacam kayak kesurupan Pengobatan juga bisa Pohon ini biasa disebut itu Pohon bidadara ya Kalau mungkin laki-laki kok disebut bidadara Kalau perempuan kan bidadari Tapi bukan bidadara sebetulnya, bidara Saya akan balik kameranya dulu Inilah dia Jadi kalau ketemu pohon ini ya Tanaman ini jangan dibuang ya Segera diambil, bawa pulang Kalau bisa ditanam, silakan ditanam Karena ini pohon langka Harganya juga mahal Begitu, jadi sebetulnya di kebun banyak ya Di hutan-hutan banyak Cuma kadang kita tidak tahu Seperti inilah daunnya Pohon bidara Pohon bidara Belusukan ya Jadi ini yang bidara Agak lonjong ya Kalau bidara Seperti inilah Bentuk daunnya Seperti ini Ada durinya Perhatikan ini ada durinya Kalau yang masih muda Seperti ini Ini bisa dimakan kok Bisa buat lalapan Bisa buat lalapan Bisa buat sayur-sayuran sebetulnya Tapi ada durinya Tapi kalau buat sayuran ya yang muda Jangan yang tua Gak enak Tapi biasanya fungsinya ini Kalau saya biasanya itu Kalau ada yang kesurupan Saya biasanya pakai ini Ya sambil baca-baca Ayat-ayat ya Ayat-ayat Al-Quran itu Kalau kita Berusukan ke situs-situs kuno Itu kadang-kadang itu sering Apa ya Masih nempel begitu ya Kadang-kadang itu Sering kepala pusing Itu biasanya itu kalau Kita ngunya ini Biasanya langsung hilang Ya percaya gak percaya Tapi faktanya seperti itu Jadi saya kalau berusukan Sering membawa ini Membawa daun ini Jadi kalau ketemu Melihat Daun semacam ini Entah dimana saja ya Jangan disiasakan Bawalah pulang Kalau bisa ditanam Ditanam Ini bisa kok ditanam Dijabut akarnya Atau ditanam Namanya Tumbuhan Bidara Kalau bidara Mungkin wanita Ini mungkin laki-laki Bidara Tapi Hati-hati ini apa Itu loh Apa namanya Durinya ini Sangat Apa tajam Saya pegang ini aja Menancap Jadi mungkin Jadi mungkin Apa namanya Ada orang kesurupan Semacam itu ya Coba lah Pake ini Insya Allah Akan segera Sembuh ya Ini Bidara Arab Namanya Gak tau kok disebut Bidara Arab itu Asal-usunya apa Ya mungkin Mungkin dari Arab Mungkin dari Arab Tapi kalau Nama Jawanya juga ada Sebetulnya Tapi saya lupa Jadi ini digunakan Sebetulnya ini Bukan dari Arab Kalau menurut saya Soalnya ini Tanaman ini Ada sejak dulu Tapi namanya beda Kalau sekarang kan Orang mengenalnya Dengan bidara Arab Tapi kalau orang Zaman dulu Mengenalnya Bukan bidara Arab Bukan bidara Tapi apa gitu loh Tapi aku lupa Gitu Tapi untuk Zaman dulu itu Kalau ada Kesurupan Sering di Kebiok sama ini Di Disabu sama ini Pasti Insya Allah Cepat Sadar Gitu Barangkali ada Di hutan-hutan Itu ketemu sama ini Juga ini fungsinya Untuk mengebatu luka Nah Fungsinya untuk Mengebatu luka Misalkan kan di hutan Ya saya biasanya Bawa ini Kalau berusukan ke hutan Itu bawa Soalnya Kadang-kadang Kalau Kena duri Kena apa Dikasih ini ya Dikasih ini Biasanya itu Cepat sembuh Ada antibiotiknya Ini Antibiotik alami Dan fungsi yang kedua Untuk menangkal sihir Semacam kayak Apa namanya ya Kalau Lo lembut Lo lembut lah Bongso-bongso alus Itu biasanya Kalau bawa ini tuh Enggan untuk mendekat Pohon ini Kalau tidak percaya Dibuktikan saja Kapan-kapan ikut Saya ya Bersukan Ke tempat-tempat Angker Nanti Insya Allah Ya kalau Mau Ikut saya Belusukan ke tempat Angker Nanti kalau Sudah pusing Kepala Nanti coba Ngunya ini ya Nanti akan hilang Ambil baca-baca Bismillah Biasanya saya pakai ini Kalau Sudah pusing Kepala pusing itu Tandanya kita Sangat dekat sekali Sama Makhluk yang disitu Kalau kita Misalkan Apa namanya Tidak Tidak menangkal Biasanya itu Kita bisa kesurupan Terus diberitahu Oh ini Sejarahnya seperti ini Begitu Tapi biasanya itu Tubuh menjadi Tidak enak Saya tidak Mau ya Biasanya kalau Sudah pusing Kepala pusing Terus Kaki terasa pusing Itu biasanya Langsung saya menghindar Terus biasanya Saya ngunya ini Ini saya kunyah Saya telan Ini soalnya Upat Ini nanti biotik Insya Allah Nanti langsung Sembuh Nah Seperti itulah Fungsi dari Tumbuhan Bidadara Kalau bidadara Itu laki-laki Kalau bidadari Perempuan Tapi ini bukan Bidadara Tapi bidara Namanya bidara Arab Semacam ini Ada Ada itu Ada durinya Banyak durinya Coba saya Lihatkan ke Bagian Bawah ya Bagian bawahnya Seperti ini Nah Ini bagian Bawah dari Tumbuhan Bidadara ini Jadi kalau Mau nanam Itu bisa kok Ditanam Wong jenis Tumbuhan ini Itu bisa tumbuh Gampang Sepertinya Kalau dari atas Seperti ini Nah Kalau Balik daunnya Ini Di balik daunnya Ini agak kasar Seperti ini Biasanya ada Putih-putih Seperti ini Kalau baliknya Bening Bening Tapi kalau yang Di baliknya Agak kasar Seperti ini Agak kasar Dan kayak ada Bulu-bulu kecil Nah Kalau yang ini Kan Bening Ciri khas Dari Tumbuhan Bidara Arap Itu agak Lonjong Seperti ini Kalau yang bulat Itu Bidara laut Fungsinya juga Sama Antara Bidara laut Sama Bidara Arab Fungsi dan Kegunaannya Sama Tapi saya Suka yang ini Saya sering Ya didatangi Orang itu Ada yang Kesurupan Biasanya Saya kasih ini Biasanya Terus Sembuh Ya Kalau Buat dukun Bisa ini ya Kalau mau Buat dukun Nah Ini Ini tumbuhan Jawa loh Ini Tumbuh di Pulau Jawa Sebetulnya Ini tumbuhan Leluhur kita Sebetulnya Tapi Kenapa kok disebut Bidara Arab Nah ini loh Yang menjadi masalah Padahal ini asli Tumbuhan leluhur kita Sebetulnya Ada sejak dulu Cuma hanya Bumingnya Hanya sekarang-sekarang Ini saja Dan disebut Bidara Arab Seperti itu Ya mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati